Alkisah, ini saya dapat cerita dari Pak Suruan ya, ceritanya menarik ini. Alkisah seorang imigran dari negeri seberang, sebut saja namanya Topik Asolele, akan menjual emas kepada pedagang curagan emas di wilayah tersebut, Pak Suruan. Nah, sodagar emasnya namanya, sebut saja Pak Hadi gitu ya. Nah, ini pedagang imigran dari negeri seberang, Pak Topik, kemudian datang ke Pak Hadi sambil membawa emas-emasnya gitu ya. Ini emas kami paling asli loh. Kalian harus hormati kami karena emas ini emas yang sudah terkenal di negeri kami. Pak Hadi sebagai pedagang emas yang berpengalaman kemudian menanyakan dokumen-dokumenya. Mana dokumen emasnya? Agar kami tahu bahwa itu asli apa palsu gitu ya. Nah, ditanya dokumen surat-surat emasnya itu, Pak Topik kemudian malah marah gitu. Kurang ajar kalian ya, berani mempertanyakan keaslian emas-emas saya gitu. Loh, ada apa enggak? Itu prosedurnya kan begitu, emas asli harus ada dokumennya gitu. Kata Pak Hadi, ada ini, jangan khawatir. Kami punya stempel sendiri surat-suratnya ini. Kemudian dilihatlah surat-surat itu oleh Pak Hadi. Diteliti kemudian Pak Hadi ngomong, Wah, enggak bisa ini, ini stempel buatan sendiri ini. Masa enggak bisa? Emas itu harus ada stempelnya dari toko emas yang terpercaya. Ini stempel buatan sendiri, ini enggak bisa ini gitu. Kemudian Pak Topik ini ngayel-ngayel aja. Wah, bahwa emasnya itu emas yang paling asli. Emas yang paling bagus gitu. Nah, kemudian Pak Hadi, oke lah. Kalau begitu saya tes dulu ya. Saya tes ini emasnya, kadar emasnya berapa karat. Jangan-jangan emas palsu gitu. Nah, ketika mau dites, kadar emasnya ini tambah marah ini. Faktopik asolele, laknatulloh kamu ya. Kami ini sudah punya emas lama ini. Semua orang tahu emas-emas kami asli. Laknatulloh kamu. Berani-beraninya mau ngetes emas-emas kami. Hei, setan, coro, jangkrik kamu ya. Corut kamu ya. Kamu masuk neraka kamu. Berani-berani mempertanyakan emas kami. Apalagi mau ngetes emas kami. Oke. Terima kasih.